Pemirsa keterisian RSDC Wisma Atlet mencapai 78% dan diprediksi akan penuh dalam waktu dekat. Rusun nagrak di Cilinjing Jakarta Utara dipersiapkan sebagai tempat isolasi yang baru bagi pasien COVID-19. Melonjaknya kasus COVID-19 dan hampir penuhnya RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Utara membuat pemerintah akan segera membuka rusun nagrak Cilinjing Jakarta Utara sebagai tempat isolasi yang baru bagi pasien COVID-19. Memiliki lima tower rusun nagrak dapat menampung 1.020 pasien. Namun tidak semua pasien COVID-19 dapat ditampung di rusun nagrak Cilinjing Jakarta Utara. Pasien tanpa gejala atau gejala ringan tanpa kemorbid saja yang dapat dirawat di rusun nagrak Cilinjing Jakarta Utara. Pihak puskesmas yang akan menyaring pasien COVID-19 untuk diarahkan dirawat di lokasi yang mana. Kemudian untuk perdemangan sendiri tower 8 baru dibuka satu hari pasien masuk sudah 662 kemarin sampai pagi tadi. Tower 8 itu hanya mampu 1569, 1.569, ya paling tiga hari. Hari ini hari kedua besok paling lambat minggu kalau segitu terus ya sudah penuh. Oleh karena itu alternatif cadangan yang digunakan adalah ini yang di rusun nagrak ini. Rusun nagrak terdiri dari 14 tower. Lima tower akan digunakan sebagai tempat isolasi, sementara empat tower telah berpenghuni dan tower lainnya masih kosong. Dari Jakarta, Rizky Iskandar, Rizky Solehuddin dan Khoiruddin, Leporkalan.